Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera kepada semua subscriber dan viewers channel ini dan kepada yang baru di dalam channel ini, saya akan sentiasa kongsikan info package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Banyak package bantuan di Malaysia ini yang Anda tidak tahu, contohnya BMT, bantuan bingkas, bantuan JKM, bantuan BIB RM450, nah baru-baru ini Menteri Pertahanan kita, Misha Mudin, ada mengularkan kenyataan untuk tambahan bantuan bagi veteran ATM, tambahan bantuan kepada mereka RM100 tambahan, di mana setiap bulan mereka mendapat bantuan RM300. Jadi, Menteri Pertahanan telah membuat satu kenyataan untuk, ataupun beliau juga telah, bahkan telah membagi cadangan kepada Menteri Keuangan untuk menambah bantuan ini sebanyak RM400 sebulan. Nah, mesti ramai tidak tahu, sebab yang ditambah ini adalah golongan B40, veteran ATM. Nah, jadi bagi menghargai jasa mereka, Menteri Pertahanan kita, Syamuddin, telah membuat satu cadangan kepada Kementerian Keuangan untuk menambah bantuan mereka daripada RM300 sebulan kepada RM400 sebulan. Jadi, kita harap keputusan itu akan mendapat keputusan yang sangat memberi impak positif kepada penerima bantuan ini. Jadi, tuan-tuan dan bantuan-bantuan, untuk golongan B40, ada satu perkongsian hari ini yang admin ingin kongsikan, di mana bantuan JKM yang ramai layak dan ramai sudah memohon. Bantuan JKM ini banyak pakagenya, banyak jenis bantuan ini, BWE, bantuan AM, bantuan BPT, bantuan BOT, bantuan BKK, bantuan BWE, banyak lagi lah untuk bantuan JKM ini. Bantuan untuk orang-orang upaya bekerja pun ada. Jadi, tuan-tuan dan tuan-tuan, untuk bantuan JKM, seperti yang kita tahu, bantuan ini dikreditkan setiap bulan, dan jumlahnya 200 sehingga RM1.000. Jadi, bantuan ini, ada yang saya lihat berita yang mengatakan, pengkreditan bantuan ini bermula daripada 1 hari bulan hingga 10 hari bulan. Tetapi, ada juga yang tanya di komen di channel admin yang mengatakan, bantuan ini dikreditkan, ada yang terima selepas 10 hari bulan, ada yang terima hujung bulan. Jadi, bantuan ini saya boleh katakan dikreditkan pada setiap bulan. Jadi, kepada keluarga rakan di luar sana yang mempunyai keluarga yang layak, ataupun rakan yang layak, memohon bantuan JKM ini mohonlah segera. Sebab bantuan ini adalah bantuan kebajikan, dan dikreditkan pada bila-bila masa saja setiap bulan. Bantuan JKM ini banyak, seperti yang admin sebut sebentar tadi. Tuan-tuan dan bantuan, ini adalah berita baik khas untuk golongan B40 dan M40 juga yang layak bantuan ini. Kepada yang sudah mendaftar, syukur sebab Anda akan terima bantuan setiap bulan. Kepada yang belum mendaftar, jangan lepaskan peluang untuk mendaftar. Bantuan ini Anda boleh mohon secara online, secara atas talian, ataupun datang, terus ke pejabat kebajikan berdekatan dengan rumah Anda. Nah, satu lagi info untuk golongan B40. Kita tahu BKM fase ketiga bakal dikreditkan. Dan berita baiknya kepada pengguna BSN. Ah, pengguna BSN biasanya akan terima antara yang terawal package bantuan di Malaysia. Contohnya BPR, banyak komen di channel admin, mereka juga sudah terima awal BPR sebelum ini. BKM fase pertama, BKM fase kedua, antara yang terima awal adalah golongan B40, pengguna BSN juga. Jadi, adalah berita baik kepada pengguna BSN yang bakal terima BKM fase ketiga. Jadi, tuan-tuan dan bantuan-bantuan, jangan lepaskan untuk memohon bantuan JKM dan juga kepada pengguna BSN, tanya admin ucapkan. Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan bantuan-bantuan, salam sejahtera kepada semua subscriber dan viewers channel ini. Dan kepada yang baru di dalam channel ini, saya akan sentiasa kongsikan info package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Banyak package bantuan di Malaysia ini yang Anda tidak tahu. Contohnya BMT, bantuan Bingkas, bantuan JKM, bantuan BIBRM 450. Nah, baru-baru ini, Menteri Pertahanan kita, Misha Mudin, ada mengularkan kenyataan untuk tambahan bantuan bagi veteran ATM. Tambahan bantuan kepada mereka, RM100 tambahan. Di mana setiap bulan mereka mendapat bantuan RM300. Jadi, Menteri Pertahanan telah membuat satu kenyataan untuk, ataupun beliau juga telah, bahkan, telah membagi cadangan kepada Menteri Keuangan untuk menambah bantuan ini sebanyak RM400 sebulan. Nah, mesti ramai tidak tahu. Sebab yang ditambah ini adalah golongan B40, veteran ATM. Nah, jadi bagi menghargai jasa mereka, Menteri Pertahanan kita, Misha Mudin, telah membuat satu cadangan kepada Kementerian Keuangan untuk menambah bantuan mereka daripada RM300 sebulan kepada RM400 sebulan. Jadi, kita harap keputusan itu akan mendapat keputusan yang sangat memberi impak positif kepada penerima bantuan ini. Jadi, tonton dan bantuan, untuk golongan B40. Ada satu perkongsian hari ini yang admin ingin kongsikan, di mana bantuan JKM yang ramai layak dan ramai sudah memohon. Bantuan JKM ini banyak, package-nya. Banyak jenis bantuan ini, BWE, bantuan AM, bantuan BPT, bantuan BOT, bantuan BKK, bantuan BWE. Banyak lagi lah untuk bantuan JKM ini, bantuan untuk orang-orang upaya bekerja pun ada. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk bantuan JKM, seperti yang kita tahu, bantuan ini dikreditkan setiap bulan dan jumlahnya RM200 sehingga RM1.000. Jadi, bantuan ini, ada yang saya lihat berita yang mengatakan, pengkreditan bantuan ini bermula daripada 1 hari bulan hingga 10 hari bulan. Tetapi, ada juga yang tanya di komen, di channel admin yang mengatakan, bantuan ini dikreditkan, ada yang terima selepas 10 hari bulan, ada yang terima hujung bulan. Jadi, bantuan ini saya boleh katakan dikreditkan pada setiap bulan. Jadi, kepada keluarga rakan di luar sana yang mempunyai keluarga yang layak, ataupun rakan yang layak, Memohon bantuan JKM ini, mohonlah segera, sebab bantuan ini adalah bantuan kebajikan dan dikreditkan pada bila-bila masa saja setiap bulan. Bantuan JKM ini banyak, seperti yang admin sebut sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah berita baik khas untuk golongan B40 dan M40 juga yang layak bantuan ini. Kepada yang sudah mendaftar, nah syukur, sebab anda akan terima bantuan setiap bulan. Kepada yang belum mendaftar, jangan lepaskan peluang untuk mendaftar. Bantuan ini anda boleh mohon secara online, secara atas talian, ataupun datang, terus ke pejabat kebajikan berdekatan dengan rumah anda. Nah, satu lagi info untuk golongan B40, kita tahu BKM fase ketiga bakal dikreditkan. Dan berita baiknya kepada pengguna BSN. Ah, pengguna BSN biasanya akan terima antara yang terawal package bantuan di Malaysia. Contohnya BPR, banyak komen di channel admin, mereka juga sudah terima awal BPR sebelum ini. BKM fase pertama, BKM fase kedua, antara yang terima awal adalah golongan B40, pengguna BSN juga. Jadi, adalah berita baik kepada pengguna BSN yang bakal terima BKM fase ketiga. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan untuk memohon bantuan JKM dan juga kepada pengguna BSN, tanya admin ucapkan.